Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Lunch Talk, pasti membahas terkait motor dilarang masuk ke jalur protokol di Jakarta, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman. Sudah hadir bersama kami pakar transportasi Joko Setiawarno. Selamat siang Pak Joko, terima kasih telah hadir. Selamat siang. Pak Joko, kalau tadi sempat memperhatikan juga perbincangan yang telah dilakukan oleh dari dengan Pak Adrian, sedangkan Pak Burianto, mungkin memang masyarakat kita bisa yang tadi saja sudah ada yang komplain haknya diserabut, seperti itu, masyarakat Jakarta bisa dipaksa untuk beralih ke transportasi masalahnya dengan mengurangi, melarang motor masuk ke jalur protokol. Saya kira bisa itu. Yang penting, transportasi umum itu mendekati kawasan pemukiman, kata kuncinya itu. Kalau jalan keki, iyalah, jangan sampai masa abisnya satu persatian rumah ya, tapi dia keluar, kan? Nah, itu kan, kata kuncinya itu saja. Kalau jalan keki, iya, kan sehat jalan keki. Seberapa dekat Pak kita? Artinya transportasi masalah kita menuju ke situ? Nah, memang ini, memang kita, ini kita bicara dulu ya. Dulu itu, ketika membangun kawasan perumahan, pemukiman mesti disertai dengan traik angkutan umum. Ya, tapi setelah reformasi ini membangun kawasan perumahan, pemukiman, tidak disertai, itu salahnya di situ. Ya, minimal ada seperti 11. Harus ada. Dulu, Jakarta ya, perumahan dulu tahun berapa ya, 90, perumahan klender. Klender dibangun rumah susun, itu ada traik dari klender menuju pasar senen, menuju tanah, ada. Ya, cuma sekarang ini ketika membangun kelapa kading dan tanya perumahannya, itu nggak ada traik angkutan umumnya yang besar-besar. Mestinya itu harus ada. Dulu pernah ada, justru dulu di pemukiman yang biasa-biasa saja, sekarang semakin banyak pemukiman superblok. Seperti itu ada apartemen, malah tidak ada itu... Itu lalai memang, kita lupa, memang di dalam Undang-Undang Nomor 1, eh, Nomor 1 2011, tentang kawasan perumahan pemukiman, itu kan ada FASUM dan FASOS. Itu tidak disertakan, ada cuma jaringan jalan, jaringan jalan, mestinya ditambah jaringan traik angkutan umum. Nah, itu tidak ada, itu kesalahan di Undang-Undang juga. Kalau Undang-Undangnya ada, mereka harus diwajibkan minimal kawasan perumahan menyediakan halte, mbak-mbaknya gitu. Nanti pemerintah yang... Itu yang tidak ada, itu kesalahan... Ini kesalahan bukan hanya seluruh Indonesia seperti itu. Oke. Lalu, kalau sekarang baru mau ditambahkan beberapa traik itu, apa masih mungkin kemudian? Atau nanti akan ada perubahan rute yang signifikan? Ya, tentunya yang belum ada sekarang harus ditambahkan. Persoalannya kan di Jakarta ini tidak hanya orang Jakarta yang bergerak, tapi bodetabek. Sekarang Jakarta sudah bergerak, katalah dulu ada program 17 program ya, sudah dijalin. KRL-nya sudah bagus, sudah murah ya. Tapi orang menuju KRL, ini kan daerah bodetabeknya, pembeda-pembedanya bagaimana? Mereka menyediakan nggak angkutan dari kawasan perumahan menyediakan stasiun? Itu kan belum ada. Kalau itu sudah ada sampai Jakarta naik kereta, ditangkap dengan sekarang di Jakarta sudah ada apa? Intermoda, Pak ya? Nah, itu kan sudah bagus, integrasi itu kan? Nah, integrasi sudah berjalan. Nah, tinggal ini bodetabek ini yang harus bergerak juga, jangan mengandalkan kota Jakarta. Ya, nggak bisa kok ada kota Jakarta. Baik, kita terima telepon dulu. Ada penelpon, Pak Hari di Cibubur. Halo, Pak Hari. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Hari. Silahkan. Ya, saya terima kasih dengan pengamat itu ya. Saya terima kasih pada pengamat ini. Ya, Pak Joko. Pak Joko. Ya. Kalau semua pemimpin, dan kalau semua pemimpin itu seperti bercerita Pak Joko ini, kami anak-anak kami, saudara kami, jauh-jauh yang jauh dari kota, nggak pakai motor, Bu. Berapa teman-teman kami, ponan kami yang habis dimakan oleh mobil kecelakaan. Ayolah, kita semua, semuanya itu tidak munafik. Jadi, kita memang pemerintah menyiapkan untuk menyiapkan supaya kebaikan kewarganya dengan cara dipaksa. Dengan cara dipaksa ini, tapi sediakan yang permintaan Pak Joko tadi. Baik, oke. Jadi, kota baik itu pasti. Berarti Bapak tidak masalah ya, ada pengendalian, pelarangan, yang penting ada fasilitas yang kemudian bisa menunjang itu ya, Pak, ya. Fasilitas itu. Itu yang saya harapkan. Kalau nggak, berkorban terus itu, Bu. Karena jujur kita, kita nggak beli munafik. Jujur itu habis tiap hari berapa puluh di mana-mana yang meninggal karena motor, Bu, ya. Baik. Sudah siap dan sudah akan mendukung kebijakan ini nantinya, ya, Pak, ya? Saya mendukung asalkan dengan itu tadi, dengan Pak Joko dan Pak Joko, itu saya terima baik itu. Kalau Bu Tatek itu menyediakan, mau naik kereta, naik apa itu, nggak perlu motor-motor, hanya di Lungungan saja. Itu akan seperti negara-negara lain, Bu. Percayalah kami begitu. Baik, terima kasih, Pak Hari. Hari di Cibubur. Selanjutnya, ada Pak Thomas di Jakarta Selatan. Terima kasih. Halo. Ya, selamat siam, Pak Thomas. Ini Pak Thomas, ya. Ya, silakan. Saya sendiri tidak begitu yakin bahwa kalau pelarangan motor di Sudirman itu akan mengatasi persoalan kita. Ini seperti kasih aspirin pada orang yang sudah dalam sakit, gitu. Tapi, ya, apa boleh buat, berangkali masih bisa. Anda tidak yakin bahwa pelarangan motor ini efektif, ya, Pak, ya? Ya, tidak aktif. Tapi saya juga mau kasih sedikit aspirin juga, meskipun berangkali jadi sedikit sembuh, yaitu mengapa untuk meringankan Sudirman itu, pagi, dan sebagian seterusnya itu tidak dibuka. Ya, apa itu, dari, kalau datang dari sisi yang mahal saja, ke utara, itu dibuka ke kiri, dibuka ke kiri, lalu orang bisa lewat Asia Afrika. Itu setidaknya, itu meringankanlah, setidaknya, ini juga aspirin, tapi, tapi, sehingga bisa meringankan. Terus, sekarang, sayang, jalur Asia Afrika berangkali tidak terlalu dimanfaatkan, gitu. Ya, jadi, itu satu tanya. Yang kedua, aspirin juga, tapi, itu kenapa tidak dicoba, itu di jalan Sudirman, itu, dan itu, diberi kesempatan untuk Utern, Utern ke Selatan, ke Utari, Utern. Apa sebabnya? Oleh karena, supaya kendaraan-kendaraan, itu tidak usah begitu jauh muter, padahal, dia cuma sebentar saja, sudah sampai di kantornya, kiri, kanan. Sekarang harus muter, sebuahnya, jadi itu yang bikin padat, bikin padat seluruh orang. Jadi, Pak Thomas menganggap dengan pelarangan motor ini masuk ke jalan protokol juga tidak langsung bisa mengurangi, atau tidak sebegitu efektif, begitu, Pak. Tidak bisa, tidak akan bisa. Itu karena itu aspirin saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Thomas, sudah bergabung sama kami. Ditanggapin langsung, Pak Andri. Dari Pak Hari dulu yang mendukung, tapi itu tadi, Pak, jaminannya. Jadi, gini, ini terima kasih, Pak Joko. Nah, jadi, Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada kami, mungkin juga Pak Gubernur sudah melihat, di sini ada permainan trayek segala macam. Sekarang seluruh trayek dikuasai oleh PT Transjakarta. Karena undang-undang mengatakan demikian. Nah, sekarang kita sedang susun, yang tadi bilang tadi, rerouting. Jadi, tidak ada lagi itu, trayek gue. Ini trayek gemuk, trayek kurus, tidak ada. Karena kedepannya kita akan bayar dengan rupiah per kilometer. Nah, sekarang kita susun nih. Rute, bus besar. Di situ, bus besar kan ada Masari, BPD, kita rute. Itu lumayan banyak, Pak, yang bisa kita potong. Kita juga sudah susun, sudah selesai nih. Dari 44 rute, 44 atau 46 rute, ternyata hanya yang betul-betul bisa dipertahankan 10, dan nanti 15 akan dilihat kembali. Masih ada nggak demandnya? Terus bis kecil, eh bis sedang. Bis sedang itu Kopaja, Metro Mini, Koantas, Kopam, Midian, Mitra. Ada 84 rute, trayek. Begitu kita sisir lagi, dengan melibat, dengan kita tambah segala macam, sampai masuk ke situ, masuk ke pemukiman, itu hanya 48 rute. Oh, cuma semuanya ya, Pak. Nah, sekarang itu sudah selesai. Nah, sekarang kita lakukan, itu sekarang rute bis kecil. Angkor, KWK, mikrolet, yang tadi Bapak bilang, sampai tembus ke jalan-jalan lingkungan. Itu semua nanti, ya, rencananya, ya, grand design-nya itu nanti semuanya akan kita bayar dengan rupiah per kilometer. Sehingga tidak lagi tuh, ya, apa, si supir kebut-kebutan cari penumpang, udah, itu jalan aja deh. Tapi dengan kita perhatikan demand yang ada. Oke, dan penumpang sekali bayar sudah sampai ke tujuan, seperti itu ya, Pak? Tapi ini bisa menjangkau sampai, tadi, artinya, pelingungan. Pelingungan. Pelingungan, pelingungan. Pelingungan, kan kalau angkor, KWK, pelingungan. Tapi kalau sampai nanti ada yang lebih jauh lagi, ya, nggak mungkin juga dari rumah ke rumah. Ya, kan, saya bilang tadi, dari pintu ke pintu, nggak bisa. Jadi yang terjemput, ya, Pak? Jalan kaki. Jalan kaki lah. Kan sehat. Kapan lagi kalau nggak digitu, nggak olahraga. Nggak seolah kalau naik motor, Pak, dari garasi juga. Itulah yang saya katakan tadi, yuk sama-sama kita rubah. Pak, saya nggak yakin, Pak, ini bisa. Ya, Pak, nggak yakin. Kalau saya yakin, kan, begitu. Oke. Kembali lagi ke budaya berolintasan dan budaya pasangan. Bisa dipaksa untuk itu, ya, Pak? Kalau nggak yakin, nggak yakin terus, kapan jalannya? Baik. Ya, waktu dia bilang aspirin, lemayenlah ada aspirin daripada nggak sama sekali, kan, begitu. Iya, kan? Aku, tapi masih ada obatnya, kan, begitu. Baik, Pak Andri. Dan, Pak Joko, kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemerintah Tetaplah Bersama Kamedi Lansok.